Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sedara ibu semuanya Jumpa lagi di vlog aku, vlog Winn Vlog sehari-hari yang bikin senang hati Hai sedara ku semuanya Semoga semuanya selalu sehat ya Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke sedara ku Ibu-ibu semuanya sayangku, cintaku dan semuanya Kali ini Ibu Winn mau Ini loh tak tuduh ya Aku itu punya pisang sedara ya Pisangnya itu udah terlalu mateng gitu loh Udah agak bosok kan ya Tapi kita akan selap pisangnya ini menjadi cemilan yang sangat-sangat enak Jadi ibu-ibu semuanya Kalau sudah punya pisang yang sudah kematangan kayak gini Jangan dibuang stop, dibuang emang-emang ya Karena kalau kita itu menghargai makanan apapun itu Itu insya Allah akan diperkahkan seluruh kehidupan kita sama Allah SWT Oke Mau kita bikin apa ini pisangnya? Let's go Kita lanjut ya Kita langsung bikin apa ya Oke sebelum lanjut jangan lupa Hukum Bu Iwin selalu ya sedara itu semuanya Jangan cara tekan tombol subscribe, like dan komen Karena Karena adanya kalian semuanya disitulah ada Bu Iwin Karena ada kalian semuanya disitulah Bu Iwin akan semangat selalu bikin Video-video dan konten-konten semuanya tentunya yang menarik ya Dan semoga diminati sama orang-orang lagi Oke let's go Kita lanjut ya Kita bikin pisangnya menjadi sesuatu yang sangat mantap Mantu Mantap betul Let's go Kita godok dulu ya pisangnya ya Atau kita tegang dulu Kurang lebih selama 10 menit Terima kasih telah menonton Setelah Kita kukus ya Lalu kita hancurkan pisangnya Seperti ini Dihancurkan sampai halus ya sedara ya Kalau terlalu halus juga gak apa-apa Yang penting kita hancurkan Bu Iwin membuat pisangnya ini lebih Berbeda ya Dan seperti biasanya Oke Karena pisangnya terlalu lembek Kita tambahkan tepung terigu Sekitar 3 sendok makan Kita aduk-aduk lagi Oke Sudah tercampur rata ya Waktunya kita kasih Isiannya Kita isi pisangnya pakai mesis Nah Pertama-tama Kita ambil Adonan pisangnya tadi ya Sedara gusmanya Maaf banget Ini tuh adonannya itu Memang teksturnya seperti ini Lembek Karena pisang aku itu Sudah benar-benar kematangan ya Jadi kayak gini Nah sebelum tadi Bu Iwin bikin Bentuk kayak gini Tadi aku Pastikan Tangan kita sudah bersih ya Atau dicuci Pakai Dicuci dulu Pakai air ya Biar bersih Jadi Bebas dari semua kotoran Dan Kalau memang Saudaraku Pengen lebih Hegenis lagi Bisa pakai Sarung tangan Yang dari plastik Seperti itu Karena disini Bu Iwin gak punya Jadinya aku langsung aja Pakai tangan aku Kayak gitu ya Sedaraku semuanya Nah kita gulung-gulung Ini semuanya Kita bikin Sampai adonannya itu Habis Kita bikin Bentuk bulat-bulat Seperti itu ya Sedara ya Sebenarnya Oh ya Nanti Setelah kita bikin Bulat-bulat Kayak gini Nanti adonannya itu Kita masukin Kedalam tepung terigu Setelah itu Kita baluri Dengan Tepung panir Iwin lupa Rekod Soalnya Aku lupa banget Mau rekod Kan Kemarin itu Sebenarnya Ceritanya Sudah aku rekod Tapi Tiba-tiba Waktu jadi Kayak gini Kok gak ada Ya udah Gak apa-apa Maafin Bu Iwin Dengan keteledoran Aku Setiap aku Semuanya Nah ini Sudah jadi Setelah kita Baluri Dengan tepung panir Jadi kayak gini Bulat-bulat Bagus Setelah itu Kita siapkan Penggorengan Karena sudah siap Digoreng Kita menggorengnya Pakai api yang Sedang-sedang Aja ya Sederekku Jangan terlalu panat Dengan terlalu Api yang besar Kalau Kita pakai api yang besar Itu cenderung Cepat gosong Ya sederekku semuanya Jadi pakai api yang Sedang-sedang Aja Kita goreng Sampai selesai Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi sudah siap kita hidangkan untuk keluarga kita tercinta lalu biar lebih enak lagi dalemnya eh atasnya itu kita beri topping susu coklat ya setiap kusemanya tapi ini sebenarnya dalamnya sudah manis karena dalamnya sudah bu kita isi tadi dengan mesas kalau enggak suka terlalu manis jadi enggak usah di apa namanya enggak usah dikasih topping lagi ya cukup gitu aja langsung dimakan udah enak nah ini coba kita buka salah satu aduh panas ini kita buka salah satu kita lihat coklatnya itu benar-benar melalah ya tuh lihat oke nah itu terima kasih udah ngikutin sedara udah ngikutin Buin see you next vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh